Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat dulur-dulur semuanya Khususnya pecinta perkutut lokal alam Hari ini saya ingin berbagi-bagi ilmu atau tip sedikit Bap apa itu dulur-dulur? Gini ku bab cara ngobatin perkutut lokal alam yang kurang gairah atau kurang napsu Jadi hasrat untuk merangsangnya itu kurang itu loh Makanya hari ini tak bikin jamu caranya buat perkutut Supaya mau mekur-mekur gitu Jadi yang muyung-muyung itu apa itu bisa sembuh Sebari dengerin perkutut manggung Nanti contohnya itu langsung saya praktekin pada perkutut lokal alam saya yang sudah jadi Soalnya orang-orang itu kan takutnya ada pemikiran begini Wah kamu bisa aja praktekin tapi yang dikasih nanti burung yang murahan Apa burung lokal yang gimana insya apa enggak Ini burung kelangenan saya sendiri Yang tak praktekin itu loh Yang tak kasih jamu ini Burung kelangenan yang di belakang saya itu Yang kuning Oh yang lagi manggung Nanti tak buat praktek Oh yang kuning loh manggung Nah itu tak buat praktek karena itu sering tak kasih Itu tadinya enggak punya gairah enggak punya apa Tak obatin ramuan saya ini Alhamdulillah sekarang punya gairah Tapi sebelum itu dulur-dulur jangan lupa disusret dulu Yang ada lonyang-lonyang merah itu loh Dipencet jeleger Toh mencet susret juga gratis Nah itu fungsinya apa Biar saya bisa berbagi-bagi lagi Nanti nyabab ilmu Perkutut biasanya yang males Kurang gairah Agak loyo Itu yang sering saya lihat Dan teman-teman itu pada bertanya Kenapa kangmu Perkutut saya itu lemes Males Enggak punya gairah Nah hari ini Mau tak jelasin Oke Obatnya sangatlah gampang Satu Cukup siapkan terasi Terasi yang buat masak Ibu-ibu itu loh Atau istri-istri jenengan Di dapur Satu terasi Dua Siapkan lada Nah lada ini Nah lada tuh Biji lada itu loh telur-telur Yang buat masak itu loh Yang pedas itu merica Namanya kalau di Jawa itu merica Nah ini disiapin Lada ini disiapin Cukup Tiga butir Tiga butir Satu Dua Tiga Oke Ladanya tiga butir Sama terasi Sama terasi Oke Dulur-dulur Terasi mentah Tidak apa-apa Tidak dikukus Tidak apa-apa Dikukus Terasi ini Itu dibuletin Kecil-kecil Kecil-kecil Segede lada Satu Satu Dua Tiga Tiga Kurang bulat cukup tiga buji oke tiga butir kecil-kecil segede lada nah sama siapin air air buat dorong minum air di baskom atau di sain apa-apa terserah fungsi dari terasi adalah satu ini versi saya terasi itu kan bikin merangsang itu dari aroma oke dari aromanya contohnya jendengan-jendengan ibu-ibu semua kalau masak itu pecel lele semua sambal terasi nah nagihin toh karena apa aromanya daya perangsangnya tidak ada jadi hawanya kalau di manusia itu kan oh aku ingin makan sambal terasi perkutut juga begitu jadi kita semangat nah perkutut juga begitu kalau dikasih terasi nah kalau lada lada itu fungsinya buat ngangetin badannya jadi daya panas rangsangnya itu ada lada dicampur terasi nah terus ngasihnya gimana dulur-dulur ngasihnya itu burung yang loyo apa itu biar semangat nah dikasih satu minggu cukup sekali dikasih tiga putir ladanya tiga putir terasi tiga putir itu pada sore hari oke tapi kalau burungnya sudah sehat bener jangan cukup satu bulan sekali aja dikasih tiga putir kalau burung sehat fit gitu jangan buat burung yang lagi muyung lagi apa itu dikasih satu minggu satu kali sore hari jam 4 atau jam 5 kayak sekarang ini sore hari nah dikasih cukup tiga putir oke terasi tiga lada tiga tapi ada efek sampingnya dulur-dulur efek sampingnya nanti kebulu gampang bodol karena dayanya itu agak panas sifat lada itu loh terus kesuara itu agak serak agak serak sedikit tapi lama-kelamaan sudah terbiasa gak apa-apa di awal-awal doang itu tapi kalau nanti sudah lama sudah lama sudah lama gak apa-apa terus cara ngasihnya gimana ini kita ambilin dulu burungnya ini burungnya sudah jadi burung kelangganan ini jadi ini mau buat tak praktek ini mau tak kasih terasi sama lada ini kita ambil dulu ini yang manggung aja enak serasa gimana gitu caranya begini dulur-dulur ini kamera belakang ini kan burung ini ini mau dipegang ini mau dipegang jamu ya salam-salam sama pemirsa itu ini dipegang dulu 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 ngajak minum jamu dulu 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 caranya cara megangnya kita harus santai dulu-dulu jadi burung itu biar gak kaget ini biasanya kita ikat juga pegangnya kita kutu santai lakukan dengan santai kecil burungnya ini ada yang bilang burung muncis ada yang bilang muncis ada yang bilang rondo karena di matanya itu terdapat lingkaran biru terus sisiknya ada yang bilang katanya kok rojolaris sisik kering bertumpuk-tumpuk ada yang bilang batu rantai caranya gini tulur-tulur siapin air tadi pertama lada dulu satu lada lada dikasih dulu bismillahirrahmanirrahim ini jamunya biar gampang bekur nah satu lada terus dorong pakai terasi terasinya satu bukir juga putir kecil terus dorong pakai air dorong pakai air cukup petesin aja terus dorong pakai tangan biar dia ngelon dor oke dorong lagi lada lagi satu biji satu biji lho foto dan satu lagi terus dorong lagi pakai terasi saya sering ngasih gini kalau burung muyung burung apa itu lho nah tak kasih itu satu minggu satu minggu satu minggu satu minggu satu minggu lalu dorong lagi pakai air terus 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 sihat 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 oke ya tulur belum apa boleh kan gampang lo baji eh jangan nanti tam le bucah itu tam sama ini pelepek air begini tulur-tulur ini lakukan satu minggu sekali tapi kalau burung udah mulai bergas lakukan dua minggu sekali nah burung udah sehat benar cukup satu bulan sekali sore hari ini tulur-tulur kan cekin nanti eh sayang sayang ini sayang anak sayang hmm oke sama saya tulur-tulur ya dimasukin dulu tuh sihat bergas hei bergas dia jamuin ini fungsinya bukan buat gak corin gak corin gitu tulur-tulur fungsinya buat daya daya perangsang hasrat dan gairah perkutus contohnya manusia kalau dikasih lada sama terasiu hasratnya pingin taruh-tulur Buat poro pemula Cukup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh